Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Savano Putri. Kali ini aku mau bahas mengenai info beasiswa lagi. Beasiswanya kemana sih? Atau beasiswa apa sih? Jadi kali ini beasiswanya yaitu beasiswa S1 Telkom University dari ID Cloud House. Oke, sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Jadi skema beasiswa ID Cloud House merupakan sebuah program yang dibiayai oleh pihak PT Cloud Hosting Indonesia atau ID Cloud House yang bekerjasama dengan masuk kampus dan Telkom Universiti untuk pembiayaan kuliah S1 di Telkom Universiti Bandung. Beasiswa ini dapat diikuti oleh pelajar kelas 12 yang akan lulus di tahun 2021 atau yang telah lulus maksimal 5 tahun sebelumnya. Jadi beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Cloud House ini dikhususkan bagi pemuda-pemudi Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah dan memiliki cita-cita yang tinggi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung ketersediaan pemuda-pemudi Indonesia yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi-misi untuk bangsa Indonesia yang kuat sebagai pemimpin masa depan untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Program ini resmi dan sudah berkolaborasi bersama SMB atau seleksi masuk bersama Telkom Universiti. Jadi kalian jangan takut ya, terus simak video ini aja biar kalian tahu cara pendaftarannya gimana dan persyaratannya apa serta cakupan beasiswanya apa. Jadi ID Cloud House ini telah membuka program beasiswa S1 Telkom Universiti sejak tahun 2015 dengan total pendaftar mencapai 50.000 pendaftar dengan rata-rata 15.000an pendaftar setiap tahunnya. Nah selanjutnya kita akan membicarakan mengenai cakupan beasiswa. Cakupan beasiswanya apa aja sih kalau kita daftar beasiswa Telkom Universiti ID Cloud House ini, jadi cakupan beasiswanya yang pertama bebas dari semua biaya awal pendidikan yang termasuk dalam uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan atau UP3, sumbangan dana pengembangan pendidikan atau SDP2 dan biaya penyelenggaraan pendidikan atau BPP itu gratis atau bebas, gak ada biaya semester pun. Lalu yang kedua untuk biaya semester selanjutnya ditentukan berdasarkan IPS atau Indeks Prestasi Semester pada setiap akhir semester. Apabila pada semester berikutnya IPS lebih dari sama dengan 3,50 maka akan dibebaskan biaya pendidikan secara penuh. Apabila IPS kurang dari 3,50 maka mahasiswa harus membayar BPP semester berikutnya dengan ketentuan yaitu Jika IP lebih dari 3,5 maka ID Clued Host memberikan biaya siswa 100% Lalu jika IP 3 sampai 3,5 ID Clued Host memberikan biaya siswa 75% Untuk IP 2,5 sampai dengan 3 ID Clued Host memberikan biaya siswa 50% diiringi dengan prestasi selama kuliah. Lalu untuk IP di bawah atau kurang dari 2,5 itu biaya siswa dicabut. Lalu cakupan yang ketiga, bantuan cover uang asrama di Telkom University pada tahun pertama yaitu semester 1 dan semester 2. Lalu cakupan yang keempat, pendaftaran BASISWA ID Clued Host 2021 bersifat gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Lalu cakupan yang kelima, peraih BASISWA akan diberikan kesempatan untuk menambah pengalaman dengan bergabung di ID Clued Host sebagai part-timer selama tidak mengganggu aktivitas kuliah. Lalu cakupan yang keenam, berbagai bonus lainnya dengan bergabung pada program BASISWA ID Clued Host untuk mencapai cita-cita bersama ID Clued Host. Lalu cakupan BASISWA yang terakhir, setelah lulus, peserta tidak diharuskan bekerja di ID Clued Host atau PT Clued Hosting Indonesia. Peserta dapat memilih pekerjaan yang diinginkan atau melanjutkan kuliah lagi. Oke, setelah kita membahas cakupan BASISWA, nah sekarang aku mau ngasih tahu pilihan fakultas dan program studi yang tersedia di Telkom University ini. Yang pertama, Fakultas Teknik Elektro, yaitu ada S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Teknik Telekomunikasi Internasional Class, lalu S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro Internasional Class, lalu ada S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Komputer atau Sistem Komputer, S1 Teknik Biomedis, dan S2 Teknik Elektro Telekomunikasi. Lalu yang kedua, untuk Fakultas Informatika. Fakultas Informatika ada jurusan S1 Informatika dan S1 Teknik Informatika, lalu ada S1 Informatika Internasional Class, lalu S1 Teknologi Informasi, dan S1 Rekayasa Perangkat Lunak atau S1 Ilmu Komunikasi. Lalu yang ketiga, di Fakultas Rekayasa Industri, ada jurusan S1 Teknik Industri, S1 Teknik Industri Internasional Class, S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi Internasional Class, dan S1 Teknik Logistik. Lalu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu ada program studi S1 Internasional ICT Business, S1 Management Business Style Komunikasi dan Informatika, S1 Akuntansi, dan S1 Akuntansi Internasional Class. Lalu untuk Fakultas Komunikasi dan Bisnis, ada S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Bisnis Internasional Class, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi Internasional Class, dan S1 Digital Public Relations. Lalu untuk Fakultas Industri Kreatif, ada jurusan S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Desain Komunikasi Visual Internasional Class, S1 Produk Innovation and Management, dan Desain Produk atau Industrial Design. Lalu ada S1 Desain Interior, lalu S1 Kria, S1 Visual Art, Creative Art, Fotografi and Film and Intermedia. Lalu untuk Fakultas Ilmu Terapan, ada jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi, dan D3 Teknik Telekomunikasi. Lalu ada D3 Teknik Informatika, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, D3 Sistem Informasi, D3 Management Informatika, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknologi Komputer, D3 Teknik Komputer, D3 Digital Marketing, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Perhotelan, S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, dan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Waduh banyak banget kan, pilihan Fakultas dan Program Studinya udah cakupan beasiswanya banyak, pilihan Program Studinya juga banyak, dan sekarang kalian mau mikir-mikir apa lagi nih untuk segera daftar beasiswa ini, pukulan daftar sekarang, oh iya, tapi persyaratannya belum tau ya apa aja. Oke, jadi persyaratan beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Kluthos ini, yang pertama, merupakan siswa atau siswi SMA, SMK, atau MA Sederajat, kelas 12 yang akan lulus di tahun 2021 ini, dan yang sudah lulus atau gap year, maksimal lulusan 5 tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, memiliki visi yang jelas dan motivasi yang kuat untuk menggapai cita-cita dan berkontribusi untuk perubahan bangsa dan negara. Yang ketiga, memiliki prestasi yang cukup atau lebih baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, memiliki pengalaman berorganisasi. Lalu yang kelima, peserta tidak sedang mendapatkan beasiswa lain. Yang keenam, keputusan penyelenggaraan terkait program beasiswa ID Kluthos ini adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Lalu yang ketujuh, peserta beasiswa yang terpilih secara konsisten memberikan prestasi minimal mendapatkan IPK lebih dari atau di atas 3,5 setiap semester. Lalu yang kedelapan, peserta beasiswa akan mendapatkan bonus atau reward apabila mampu memberikan kontribusi melalui prestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Lalu yang terakhir, beasiswa ini bersifat gratis atau tidak dipungut biaya pendaftaran. Setelah kita membicarakan cakupan beasiswa, pilihan fakultas dan program studi, serta persyaratan mendaftar, lalu untuk cara daftarnya bagaimana sih? Jadi untuk cara daftarnya itu gampang banget. Yang pertama, untuk mendaftar beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Kluthos ini, kalian dapat mendaftarkan diri secara online pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu klik tulisan daftar sekarang dan jika belum memiliki akun, klik tulisan create a new account sebelum mengisi formulir pendaftaran. Baca terlebih dahulu prosedur pendaftaran beasiswa ID Kluthos 2021 ini. Lalu yang terakhir, isi dan lengkapi formulir tersebut sesuai dengan data-data yang diminta. Batas waktu pengisian formulir pendaftaran beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Kluthos ini sampai dengan 20 Juni 2021. Nah, satu lagi nih yang bakal aku kasih tau ke kalian mengenai tahapan seleksi beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Kluthos ini. Untuk tahapan seleksinya yang pertama itu ada tes online. Pelaksanaan tes online ini di tanggal 26 Juni 2021. Jadi, peserta itu akan mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran melalui email. Pastikan email yang didaftarkan itu benar dan sering-sering cek email. Dan dashboard klien area program beasiswa ID Kluthos. Calon peserta mengikuti seleksi tes online kompetensi secara online di mana prosedurnya akan diumumkan secara lengkap melalui email. Nah, untuk materi tes online-nya untuk peserta yang memilih jurusan teknik di Telkom Universiti yaitu Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tes potensi akademik atau TPA. Lalu, untuk materi tes online untuk peserta yang memilih jurusan non-teknik di Telkom Universiti yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tes potensi akademik atau TPA. Lalu, yang kedua tes wawancara. Untuk tes wawancara ini pelaksanaannya di tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli 2021. Jadi, panitia akan memilih 20 calon penerima beasiswa untuk mengikuti proses wawancara menggunakan aplikasi Zoom Meeting bersama tim penyeleksi beasiswa. Oleh karena itu, disarankan bagi calon peserta beasiswa untuk menginstall aplikasi Zoom sebelum melaksanakan wawancara. Dan seleksi yang terakhir yaitu... Eh, nggak ada, deng. Yang terakhir langsung pengumuman. Jadi, pengumuman yang akan dilaksanakan atau diumumkan pada tanggal 22 Juli 2021. Untuk pengumuman penerima beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Clubhouse ini akan diinformasikan melalui website, sosial media, dan email resmi milik ID Clubhouse. Oke, baiklah teman-teman. Jadi, itu aja yang bisa aku sampaikan di hari ini mengenai beasiswa S1 Telkom Universiti oleh ID Clubhouse ini. Apabila ada yang masih bingung atau kalian ada yang mau nanya-nanya nih seputar beasiswa ini, kalian bisa menghubungi kontak di email beasiswa.idclubhouse.com atau Instagramnya idclubhouse dan grup Facebook beasiswanya di ID... dan grup Facebook beasiswa ID Clubhouse. Nah, segala informasi yang aku bagiin ke kalian di video ini mengenai S1 Telkom Universiti oleh ID Clubhouse aku dapatkan dari sumber website resminya di https.2-idclubhouse.com Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah pengucapan dalam video ini. Oh iya, aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin mohon maaf jika di setiap video aku terdapat kesalahan pengucapan, salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian mohon dimaafkan. Oh iya, aku mau ngingetin lagi nih jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Nah, buat kalian yang belum daftar beasiswa ini segera daftar sekarang juga. Dan buat kalian yang sedang mendaftar atau sudah mendaftar semoga keterima semoga lancar-lancar aja dan semoga seleksinya lolos intinya semoga diterima semangat dan sampai jumpa!